Baik teman-teman yang saya hormati, tadi pagi pada sebelum jam 11, itu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum P3, Perindau dan Hanura sudah menyepakati. Ya intinya dua poin, disini ada sekitar lima poin tetapi saya akan sebutkan saja, sepakat untuk melakukan perlawanan secara teratur. Baik melalui upaya-upaya hukum maupun menyetujuinya dilaksanakan kegiatan di DPR, perlawanan secara terukur, kemudian setuju penggunaan hak angket. Sebagai satu kesatuan dengan rencana gugatan hukum di MK, jadi di DPR dilakukan hak angket, kemudian di MK upaya hukum dikerjakan. Supaya nanti selaras ya, dan tentu arahnya PANSUS akan mempermasalahkan yang disebut penyelenggeraan dan terjadinya terselenggeraknya pilpres yang melanggar aturan. Begitu, kalau berbicara juga apakah presiden harus bertanggung jawab, yes. Di samping aturan perundang-undangan, Bapak Ibu juga harus ingat, tab MPR nomor 6 tahun 2000 itu masih berlaku dan mengikat. Apa isinya? Etika berbangsa dan bernegara. Satu. Yang kedua, tab MPR nomor 7 tahun 2000 juga masih berlaku dan mengikat. Soal apa? Soal pemberantasan KKN. Apa yang disampaikan oleh Profesor Husnu Maria, PhD? Kalau perlu, indah lah, hindarkan aja itu, bawah seluruh, MK. Fokus saja di KPU, kemudian hak angket, gulirkan di DPR. Ini alasannya, menarik untuk kita simak ya. Mengajar partai politik dan pemilu pernah menjadi anggota lainnya, jadi udah lengkap lah. Dengan saya, mulai dan megeri kita yang tidak baik dari saja. Tapi di dalam ilmu politik sendiri, sebetulnya yang kita ajarkan tidak cuma muka, 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 muka. Tapi di luarnya ternyata prakteknya tidak di luar. Jadi, kalau tadi tidak usah ke MK, alhamdulillah nih, satu man tidak jadinya. Karena biasanya kalau bicara dengan anti-hukum, tidak ada lain kecuali harus ke MK. Padahal itu juga gampang, gampang di sana. Kondisi penyelenggaraan pemilu, saya katakan hari ini sebenarnya, terjadi malprontek yang luar biasa. Terus kemudian yang kedua, akhirnya pemilu yang gagal. Sebetulnya di dalam konteks kita bahas tentang free and fair, bebas dan jujur. Dan selalu dikatakan, kan kemarin ada yang mengatakan etika-etika, etika. Oh, misalnya ya. Nah, ini kan apa sih manfaatnya kalau kita menyelegarakan pemilu yang dengan integrity. Why election integrity matters? Karena hasil dari pemilu itu, yang dibutuhkan adalah legitimasi pembentukan pemerintahan baru. Kalau kemudian legitimasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka nanti pemerintahan baru ini akan terus-menerus menumpuk-menumpuk-menumpuk yang akhirnya terjadi. Distrust, disorder, disobedient yang akhirnya menjadi political chaos. Distrust, ini kata kucunya distrust ya. Jadi, seperti yang pernah kita bahas kemarin. Bayangkan ya, nanti di kantor Komnas HAM, itu nampang foto Prabowo. Yang diduga sampai hari ini masih bermasalah dengan persoalan kejahatan HAM. Atau kita nanti ketika masuk ke gedung mahkamah konstitusi, di situ ada foto Gibran. Misalnya, kebayangkan. Ada foto anak haram konstitusi di gedung mahkamah konstitusi. Gimana ini? Ada distrust hari ini terhadap persoalan kebangsaan yang terlalu telanjang dilanggar oleh mereka-mereka. Belum selesai ini, Profesor Rusno. Ada sekitar satu minitan lagi. Kita sambung ya. Tapi kalau kemudian mungkin nanti SM seperti ini, Anda bawa ke MK. Sementara MK sudah diperlasai. Mulai reisinya untuk kebawasan. Untuk apa? Yang di 2019 saja dulu. Berapa miliar itu fotokopi? Itu gak bisa. Dalam waktu dua hari. Gak juga. Jadi gimana? Langkah politik. Kalau misalnya, bahkan ke bawah seluatu, saya mengatakan, gak boleh ke bawah seluatu. Jadi gimana? Selesaikan semua persoalan yang masih diperjuangkan di KPU. Jangan pergi ke mana-mana. Di KPU. Kalau enggak, ya sudah. Kami serahkan kepada kedaulatan rakyat. Ya, gak nanti anak-anak muda dan kita semua turun ke jalan. Kayak gitu kan? Nah, terakhir, kita perlu reformasi kembali. Mudah-mudahan ini semangat bagi kita semua mencari kebenaran. Kebenaran kan? Bukan. Perlu ini kan? Nanti kebenaran itu akan. Akan menemukan jalannya. Yang penting kita memilih semua di dalam kerangkaan untuk memperbaiki kondisi bangsa. Karena hari ini, ya, kebenaran kita sudah dijual dengan 3 bulan-bulan para sama. Kepada asing-terep. Dan sekarang sepertinya kita semua mahkamah konstitusi. Turun kita sebegini mahkamah galbunotor. Sekarang menjadi mahkamah galbunotor. Ini persoalan ini tapi sama-sama. Tapi saya nggak mau bertanggung jawab kalau itu yang curang Bawaslu. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Yang curang yang sedang berbahasa. Yang curang. Tapi kata ketua Bawaslu. Kan kita semua bertanggung jawab. Halo? Yang melakukan kecurangan siapa? Keren banget, ya. Ketika menyimak apa yang disampaikan oleh ketua Bawaslu. Bahwa kita semua harus bertanggung jawab. Lo? Kita? Lo aja kali yang curangnya lo. Jadi kita yang bertanggung jawab semua. Kita yang menuntut pertanggung jawaban justru. Ini dasyat. Kan kita tahu Profesor Osnolnya. Kalau tidak salah juga ex-anggota komisioner KPU, ya. Jadi tahu persis lah apa yang terjadi di ranah mereka. Sehingga bilang tadi gak usah ke MK. Di MK ada paman. Walaupun tentu ada beberapa orang yang integritasnya masih teruji di MK. Tapi itu tidak. Kita kalau sudah masuk MK. Kalau dulu masuk mahkamah kalkulator. Kalau sekarang masuk ke mahkamah keluarga. Jadi sulit untuk kita percaya. Maka selesaikan di KPU. Selesaikan di DPR. Nah ini seru banget ini. Karena kita tahu ini ada video biasa ya. Kiriman video ini. Yang kejadian di 2014, 2019, 2024. Terulang ketiga kalinya. Kita saksikan ya. Ini seru ini. Kami pasangan nomor satu pengeluaran. Mencari hubungan dan pandas berdaya di Indonesia. Pada hari ini, saya selalu menyatakan bahwa saya dan saudara-saudara saya dan saudara-saudara saya dan saudara-saudara ini untuk mengucapkan kemenangan. Sebagai presiden dan wakil presiden di Indonesia. Berdasarkan perhitungan ini dari 22 persen. Perhitungan ini, autensi satu yang telah kami repasifikasi. Semua penghitungan, semua lembaga serbaik. Tentu, lembaga-lembaga yang berada. Tentu, lembaga-lembaga yang berada. Menang sekali betul-betul. Tentu, lembaga yang banyak itu, gimana Pak? Jadi, selesai itu, lembaga-lembaga yang berada. Kita punya selesai sendiri, sampai kita balas. Prabowo dibantau oleh Subianto. Oke. Dan kontras temukan 310 kecurangan pemilu yang libatkan aparat. Jadi, bukan hanya relawan, bukan hanya tim Nas, gitu ya. Ini pihak independen sudah menemukan ini, ICW. Kami menemukan sebanyak 310. Saya kira 310 itu baru, karena akan bertambah terus. Meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat politik, oleh kandidat politik uang, hingga bentuk kecurangan lain. Dan ini sifatnya struktural, karena melibatkan aparat seperti penyelenggara pemilu, struktur pemerintah, dan aparatur sipil negara. Contoh, pengerahan pejabat desa untuk mendukung pasangan paslaun nomor 2, lewat deklarasi desa bersatu yang digelar 17 Desember 2023. Selain itu, pengerahan sejumlah kades untuk memilih kosong dua, dengan berbagai ancaman oleh petinggi asosiasi desa juga terjadi, seperti halnya yang dialami oleh kepala desa di Ngawi. Pengerahan tersebut juga terjadi di tingkat bawah hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Terdapat 34 kasus tugaan kecurangan yang melibatkan anggota KPPS yang terungkap ke publik. Yang tidak terungkap, pasti lebih banyak. Berdasarkan poin-poin yang dijelaskan di atas, kami menilai sudah sewajarnya publik mempertanyakan hasil pemilu, berangkat dari progres yang diduga curang dan bermasalah. Lebih lanjut, kami menilai bahwa KPU tidak maksimal menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Di sisi lain, bahwa selu dalam kapasitasnya sebagai pengawas pemilu tampak disfungsional. Sehingga kami pun menilai bahwa pemilu 2024 dapat dikategorikan sebagai pemilu terburuk di era reformasi. Terburuk. Apakah keburukan ini mau dilanjutkan? Ya jangan. Harus kita lawan. Desak KPU. Desak Bawaslu. Kalau perlu, tidak perlu sampai KMK. Bawaslu tetapkan diskualifikasi 02 karena terjadi kecurangan yang TSM terbukti. Kan begitu. Mudah-mudahan kita doakan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.